Salam masih bersama Rian dari Rumah Tutorial Kali ini kita akan membuat desain kalender meja menggunakan Microsoft Word Tampilannya seperti di belakang Tentunya ini gratis dengan format HD Dan akan saya bagikan nanti silahkan tuliskan email Anda di komentar Jangan lupa di subscribe dulu langsung saja pada tutorialnya Ya rekan-rekan inilah desain kalender meja menggunakan Microsoft Word Dari Rumah Tutorial Disini kita menggunakan 2 layout ya atas dan bawah Dengan format 2 bulan dengan 1 bulan 1 bulan Dan disini ada beberapa tulisan menggunakan untuk media informasi Atau media promosi menggunakan logo juga ya Ini sebagai contoh saja Nanti teman-teman tinggal diaplikasikan sesuai dari kebutuhan Sebelum dimulai teman-teman silahkan download Nanti linknya saya berikan melalui email Silahkan tulis di komentar ya Nanti saya akan bagikan disini ada gambar Ini menyesuaikan saja Mungkin teman-teman punya gambar sendiri boleh Lalu juga ada background disini dengan format HD Atau format dengan ukuran yang besar ya Nanti teman-teman tidak usah bingung Hasilnya akan blur Ini tidak akan blur Karena satuan gambarnya sudah 5MP ya Artinya ini sangat besar sekali Lalu juga sebagai contoh disini ada logo Logo putih dan logo hitam Nanti penempatannya tergantung dari backgroundnya Kalau backgroundnya putih kita gunakan hitam Kalau backgroundnya hitam kita gunakan putih Sesuai dari warna gambar yang kita gunakan nanti Oke Tidak perlu basa-basi langsung siap aja Kita pada tutorialnya Seperti biasa Kita masuk dulu file Lalu new Kita ambil blank Lalu kita create ya Disini ada ribbon Minimize nya kita non checklist dulu Kita masuk page layout Setelah itu kita masuk size ya Disini setelah dimasuk size Kita masukkan untuk lebarnya 21 Dan untuk tingnya 15 cm Perlu diketahui bahwa Printer rumahan yang kita gunakan itu Maksimalnya 4 ya Atau 21 cm Oke Kalau sudah rekan-rekan disini marginnya Masih terlalu lebar Kita ambil dulu Cost to margin Menggunakan 1 cm Setiap sisi nanti Supaya area cetaknya lebih tipis ya Atau mau tipis lagi Kita bisa menggunakan 0,5 juga bisa Kita ambil 0,5 atau 1 cm Tergantung dari teman-temannya Kita gunakan 0,5 saja Oke Kalau sudah Sekarang kita masuk insert Lalu shape Dan disini Kita masukkan box ya Di tinggal tool Kita gambar dulu Secara bebas Setelah itu Kita ganti ukurannya Masuk di format Kita ganti yang ini Ukuran menjadi sama ya Yang tadi untuk tingginya 15 cm Dan untuk lebarnya 21 cm Kalau sudah Teman-teman Lihat disini Di sebelah kiri Ada Waptek dan position Kita ambil Position Lalu kita simpan di tengah Kita hilangkan dulu outline-nya Supaya nanti garisnya Tidak tercetak Dan kita gunakan Shape field Gunakan Picture Dan silahkan pilih Silahkan pilih disini Untuk frame-nya ya Tunggu beberapa saat Karena file-nya besar ya Oke Sudah Kalau sudah seperti ini Tinggal kita Masukkan insert kembali Masukkan picture ya Kita akan masukkan Background-nya Kebetulan disini Saya menggunakan Background berwarna Dominasi hitam Oke setelah dimasukkan Gambar dari background Tidak akan kelihatan ya Disini Di bawah Maka kita harus menggunakan Infrontek dulu Ya seperti ini Jadi gambarnya ada di atas Ya seperti itu Lalu kita masukkan Position Untuk tengah lagi ya Kita perbesar Dipastikan Gambarnya harus menutupi Semua lembar ya Atau semua Dari background kita Setelah itu Kita turunkan ke bawah Caranya Klik kanan Lalu send to back ya Oke Kita sudah punya Disini frame Dan untuk background-nya Sudah ada Selanjutnya Kita tinggal Memasukkan Dari Tulisannya ya Kita bisa masuk Insert Lalu textbox Kita gambar saja Disini Kita gambar Perlu diingatkan Bahwa kita harus Menggunakan Textbox ya Semuanya Supaya Supaya Nanti Gambarnya Atau Area pemudahan Dan menggroupingnya Lebih mudah ya Oke Kita masukkan saja Disini untuk tulisannya Cara Membuat Tutorial Kalender ya Untuk deskripsi Nanti teman-teman Bisa menyesuaikan saja Disini Saya menggunakan Ganti dulu Warnanya Menggunakan warna putih Dengan jenis Spon Boleh Menggunakan Cambria Saya Menggunakan Cambria Disini Cambria Cambria Body saja Lalu Diball Setelah itu Kita berikan Spasi Seperti ini Disini Kita akan Masukkan Untuk Sosial Media Kita masukkan dulu Instagram Instagram Nanti silahkan Diganti Setelah Instagram Kita bisa Berikan Spasi Lalu Berikan Facebook Supaya Spasinya Sama Teman-teman Disini Kita copy Pastikan saja Oke Lalu Kita masukkan Youtube Misalkan Oke Untuk Data Sosial Medianya Bisa Disesuaikan Saja Oleh Teman-teman Oke Kalau Sudah Seperti Ini Sekarang Tinggal Kita Kita Gunakan Garis Seperti ini Shape Lalu Line Kita Tarik Saja Kita Perbesar Dulu Supaya Jelas Nah Kita Ganti Warnanya Menjadi Warna Putih Ketebalannya Dulu Lalu Kita Beri Warna Putih Seperti Ini Oke Kita Sudah Punya Untuk Pembedanya Garis Sekarang Kita Di Duplikat Caranya Sambil Menekan Control Lalu Di Drag Sebelah Kanan Seperti Ini Kita Perkecil Dulu Di Scroll Lalu Ulangi Kembali Dan Hasilnya Seperti Ini Jadi Untuk Area Sosial Media Jika Dirasa Kurang Cocok Untuk Pond Bisa Menggunakan Pond Yang Lain Kita Kita Gunakan Pond Cambria Saja Karena Untuk Saya Lebih Cocok Pond Ini Kita Perkecil Menggunakan Kurung Kurawal Kiri Dan Memperbesar Menggunakan Kurung Kurawal Kanan Silahkan Rafikan Dulu Oke Kalau Sudah Yang Ini Kita Buat Kapitalis Menjadi Shift Menggunakan F3 Seperti Itu Jadi Tulisannya Membesar Untuk Text Oke Kalau Sudah Kita Akan Membuat Text Membuat Box Ya Disini Tekan Shift Supaya Bentuknya Sempurna Lalu Berikan Fill Warna Biru Dan Outline Dikosongkan Kalau Sudah Dikosongkan Seperti Ini Kita Duplikat Menekan Control Lalu Tekan Di Drag Tekan Klik Kiri Lalu Di Drag Kita Gunakan Klik Kanan Lalu Add Text Berikan Huruf 01 Kita Ganti Pondnya Menjadi Sama Yang Tadi Yaitu Cambria Heading Kita Perbesar Kita Control B Atau Dibolt Kita Perbesar Dulu Ya Seperti Ini Kita Sesuaikan Saja Ya Kira-kira Seperti Ini Lalu Format Kita Hilangkan Fill Dan Outline Kita Hilangkan Dan Kita Tarik Kesebelah Kanan Sebelah Kiri Maksud Saya Oke Kalau Sudah Disini Kita Sudah Punya Kita Buat Untuk Text Januari Kita Drag Kembali Dan Langsung Isikan Nama Bulannya Januari Kita Perbesar Dulu Lalu Di Control A Dan Kita Pilih Warnanya Warna Hitam Saja Januari Oke Kosong Satunya Kita Hapus Oke Kalau Sudah Sekarang Tinggal Kita Berikan Tahun Kita Enter Kasih Di Atas Tahun 2020 Seperti Ini Supaya Sama Untuk Lebarnya Kita Berikan Rata Kiri Dan Untuk Sepasinya Kita Remove Kita Buang Oke Seperti Ini Kita Rapihkan Dulu Ini Kita Beri Warna Biru Jadi Bulannya Warna Biru Sedangkan Tahunnya Warna Biru Sedangkan Bulannya Warna Hitam Kita Beri Satu Suksifasinya Oke Supaya Lebih Gampang Teman Teman Ini Kita Akan Dibuat Group Caranya Bisa Diperbesar Dulu Seperti Ini Yang Ini Kita Seleksi Ini Kan Jadi Kelihatannya Tidak Rapi Gampang Nanti Tinggal Kita Di Ungroup Jadi Kita Group Dulu Pekerjaan Kita Lebih Mudah Kita Klik Kanan Sari Seperti Ini Kita Klik Kanan Lalu Dgroup Dan Yang Ini Yang Ini Juga Klik Kanan Lalu Dgroup Jadi Grouping Harus Bertahap Kalau Tidak Bertahap Nanti Kita Akan Susah Mencari Untuk Diklik Lalu Yang Ini Kita Duplikat Untuk Memasukkan Dari Tanggal Kita Delete Dulu Kita Sudah Punya Kita Perkecil Ini Untuk Text Box Nanti Untuk Tanggal Kita Setelah Dibuka Disini Ada Beberapa Dari Bulan Kebetulan Kita Akan Menghadapi Tahun 2020 Dan Ini Yang Dipersah Sampai Tak Hingga Mungkin Kita Tidak Tahu Database Sampai Kapan Waktu Akan Berjalan Disini Kita Ambil Dulu Untuk Januari Tinggal Diklik Kanan Lalu Dicopy Kita Masuk Kembali Word Yang Tadi Kita Klik Kanan Disini Lalu Dipastikan Pasti Option Pasti Saja Langsung Oke Seperti Ini Jadi Kita Sudah Punya Tanggal Tinggal Kita Memasukkan Tanggal Penting Atau Hari Libur Caranya Sama Kita Tinggal Yang Ini Yang Di Bawah Kita Tekan Control Lalu Kita Duplikat Dan Kita Berikan Warna Merah Karena Ini Mungkin Tanggal Penting Atau Tanggal Libur Bisa Disesuaikan Misalkan Libur Seperti Itu Kita Tekan Control Dengan Menekan Sip 2 Januari Libur Cuti Misalkan Cuti Nasional Dan Lain Lain Silahkan Teman Teman Disesuaikan Saja Karena Biasanya Kecil Yang Ini Kita Kecilkan Dulu Nanti Takut Dari Warna Merah Atau Cutinya Banyak Dan Ini Kita Di Control B Saja Tidak Diberikan Bout Diberikan Koma Jika Ada Hari-hari Yang Lain Oke Sudah Sekarang Yang Ini Yang Dua Kita Group Kembali Seperti Ini Group Dan Yang Ini Sama Kita Group Supaya Gampang Oke Seperti Ini Sambil Menekan Ship Jadi Terseleksi Keduanya Lalu Di Group Oke Kita Sudah Punya Tabel Blok Mengenai Tanggal Kita Tinggal Turunkan Saja Kita Drag Ke Sebelah Kanan Ya Seperti Ini Oke Kalau Sudah Kita Rapihkan Dulu Seperti Yang Tadi Saya Bicarakan Kita Ungroup Supaya Lebih Mudah Yang Ini Kita Karena Layout Memanjang Disini Lebih Lebar Kita Akan Gunakan Tahun Untuk Bulan Februari Di Sebelah Kanan Kita Kembali Ungroup Klik Kanan Lalu Ungroup Sekarang Kita Ambil Bulan Januari Klik Di Drag Lalu Ctrl C Atau Dicopy Lalu Yang Ini Kita Ctrl A Di Delete Lalu Dipastikan Kembali Untuk Bulan Februari Jika Tidak Kelihatan Kita Geser Ke Bawah Seperti Ini Ini Juga Sama Tidak Kelihatan Bisa Kita Di Ungroup Tinggal Di Rapihkan Saja Seperti Ini Kita Drag Ke Bawah Oke Ini Sudah Tinggal Kita Ganti Disini Bulannya Janu Februari Tinggal Klik Kanan Lalu Di Sorry Kita Klik Kanan Lalu Group Kita Ungroup Yang Ini Kita Klik Kanan Kembali Di Group Dan Kita Ungroup Supaya Tulisannya Nanti Bisa Diganti Atau Spacenya Bisa Lebih Pas Ini Angka 1 Terpotong Kita Ungroup Yang Ini Kembali Kita Klik Kanan Lalu Di Ungroup Kembali Mungkin Agak Ribet Tapi Kalau Menggunakan Aplikasi Desain Seperti Corel Ini Akan Jauh Lebih Ribet Untuk Membuat Layout Oke Yang Terakhir Kita Masukkan Logo Untuk Logo Kita Punya Dua Hitam Dan Putih Tergantung Dari Warna Background Yang Kita Gunakan Kebetulan Kita Akan Menempatkan Dengan Background Di Tinggal Di Drag Saja Menggunakan Textbox Ya Maksudnya Menggunakan Ellipsebox Disini Lalu Kita Masuk Di Format Lalu Save Fill Lalu Pilih Picture Dan Pilih Background Atau Logo Warna Putih Kita Hilangkan Outline Seperti Biasa Oke Kita Perkecil Sambil Menekan Sip Supaya Logonya Tidak Berubah Untuk Perbandingannya Tetap Lingkaran Sempurna Setelah Itu Kita Berikan Untuk Tulisannya Yang Ini Di Drag Seperti Tadi Menggunakan Control Kita Berikan Tulisan Rumah Tutorial Ini Bisa Menggunakan Logo Teman-teman Logo Perusahaan Logo Instansi Logo Lembaga Tidak Disesuaikan Disesuaikan Saja Oke Setelah Itu Kita Perbesar Dulu Rumah Tutorialnya Dan Barangkali Teman-teman Punya Website Saya Menggunakan Website Rumah Project Untuk Versi Text Dari Rumah Tutorialnya Oke Yang Ini Kita Perkecil Seperti Itu Kita Gunakan Font Misalkan 12 Saja Atau Kurang Kecil Bisa Menggunakan 8 Oke Ini Untuk Logo Kita Hilangkan Spasinya Lalu Kita Berikan 1 Sentimeter Oke Seperti Ini Ya Inilah Dia Kalender Menggunakan Microsoft Word Dari Rumah Tutorial Silahkan Di Download Silahkan Simpan Email Anda Di Komentar Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Dan Nanti Akan Kita Release Versi Corel Dan Versi Illustrator Menggunakan Membuat Kalender 2020 Terima Kasih Sudah Berkunjung Mudah Mudah Bermanfaat Salam Rumah Tutorial